hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Jawa 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 Baden di video kali ini kita akan review tandang ayam yang nyaman buat ayam oke sebelum kita lagi lihat tandang jangan lupa like dan share dan tekan tombol subscribe teman-teman ya terima kasih salam cacobi semoga tenang kita semakin maju dan sehat selalu agar kedepannya tenang kita semakin sukses kita lanjut ke tandang biar tandang lumayan oke teman-teman ini kita lagi ke tandang yang sebelah sini dulu sebelah kanan ya ini saya bikin serapat mungkin ya dari bawah ini ini sama sekali enggak ada celah untuk ular ataupun biawa itu enggak bisa masuk teman-teman karena rapat ya cuman cari aja jadi ular ataupun ya udah nggak bisa masuk rapat semua ini untuk malam-malam hari saya saya amankan pakai sepado ini teman-teman sepado ini teman-teman di malam apapun pas hujan lalu pas malam untuk menggar air kedinginan kalau siang saya lupa seperti itu untuk keamanan ya biar ayam tidak kedinginan dan ayamnya selalu sehat teman-teman ini teman-teman kalau siang saya buka seperti ini oke untuk ukuran kandang teman-teman kandang ternak ya untuk satu sekatan satu biang ini teman-teman nah ini satu sekatannya hanya untuk satu biang ini ukuran lebarnya satu meter dua puluh senti teman-teman lebar ya kalau untuk panjang ini tiga meter panjangnya tiga meter nah ini alhamdulillah ayamnya telur banyak banget ini tentu jadi ayam kalau satu sekat teman-teman satu ayam itu ayamnya nyaman jadi enggak enggak terganggu sama ayam-ayam yang lain teman-teman telurnya pun keaman ya nggak ada yang pecah itu oke kita lanjut kandang sebelahnya dan untuk pintu nggak saya memang sengaja nggak saya kasih teman-teman di itu ya depanannya gembok itu namanya nah ini sama ukurannya ukuran kandang sama ukurannya ada nyetas teman-teman oh iya teman-teman ada yang netas Alhamdulillah teman-teman ini ayamnya baru netas berapa itu empat empat ekor temen-teman yang lain masih nyusul ikan Alhamdulillah teman-teman oh ini masih mau buka ini nanti siang sudah ada empat ekor ini masih empat buktir yang belum ini juga udah cah ini tinggal nunggu saja ini Alhamdulillah teman-teman ada yang netas oke nah itu jadi ayam sangat nyaman teman-teman oke 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 ini memang sengaja saya bikin satu sekatan itu memang satu biang aja satu ayam ya dibiarkan ayamnya nyaman juga nggak berantem ayamnya ini belum menurut ini masih proses pengumpulkan soal udah gemuk dan siap kawin siap dirawirkan kita lanjut yang pantang sebelah ini ini ukuran lebih kecil ini lebar lebarnya 1 meter 30 ya sama yang tadi beda lebarnya kalau panjangnya ini 1 meter 30 persegi jadi agak kecil ini sebenarnya untuk kandang anak-an sama biang kalau udah netas kalau habis netas itu saya taruh sini teman-teman jadi biarkah kemana-mana anaknya itu biang sama anak-an sama ini karena anaknya udah habis terjual kemarin jadi ini saya kasih di sini itu posisi biarkah kemarin juga ini biarkah kemarin juga ini habis punya anak ini anaknya sudah terjual biarkah kemarin juga ada tanda kubuk ya teman-teman di atasnya ini untuk sengaja pejantan itu nggak saya umbar nggak saya jadikan satu sama biang-biangnya ayamnya biar terawat ya pejantannya itu kalau dipuk sendiri nggak di jadikan satu sama buang itu ayamnya biar terawat biar itu bagus bulu-bulunya karena ayam hias ya ayam hias itu kalau bulunya rusak kan juga nggak enak dibantang sama ini pejantannya ini pejantan muda anak dari pejantan jalur yang merambut nanas ini saya kasih sementara kasih selidu nggak saya cukup ini karena posisi lagi nyulam mau ganti bulu temen-temen mau ganti bulu yang pertama jadi banyak yang patah-patah itu bulunya memang sengaja saya nggak campur sama betina-betina karena nafsu bilahi untuk ngawin itu kalau dipisah itu lebih yang lebih apa lebih pirah ya lebih pirahnya lebih besar jadi ketika ketemu biang langsung pirahnya itu sangat kuat banget jadi mudah untuk dikawinkan sama buang tapi untuk box yang sini ini hanya untuk apa istilahnya kalau setelah punya anak ya setelah punya anak anaknya sudah terjual nah itu saya dikasa saya kasih di box B ini untuk pengemukan jadi ayamnya cuma makan tidur makan tidur seperti ini biar cepat gemuk biar nanti cepat siap dikawin lagi minimal ya dua minggu atau tiga minggu udah siap dikawinkan lagi dan siap ngelur teman-teman jadi ini sangat menurut saya sudah sangat nyaman sekali kandangnya teman-teman di atasnya pun ada tawun bambu lah bambu yang panasnya nggak terlalu panas banget dikawinkan lagi ini bantung nyantai 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 kandang ya sudah di sini kopi-kopi disini saling biar ayam sangat menurut saya sudah sangat nyaman banget ini untuk ternay teman-teman misalkan kandang itu selalu bersih teman-teman ya agar ternakan kita juga sehat-sehat semua teman-teman nah itu tadi teman-teman eh review kandang ayam saya itu tadi teman-teman mungkin ada teman-teman yang mau bikin kandang bisa dicontoh teman-teman kalau ada tempatnya yang luas ya kalau ada tempat yang luas dibikin seperti ini lebih nyaman ayam itu teman-teman ya jadi ayam tidak pergi kemana-mana cukup di dalam kandang aja nggak apa-apa jadi nggak campur sama ayam-ayamnya tetangga atau apa itu enggak jadi nggak pernah keluar dari kandang ayam-ayamnya ya Alhamdulillah udah sehat-sehat ayamnya oke teman-teman eh di video kali ini tutup ya semoga semoga tenangan teman-teman semua selalu sukses dan menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas teman-teman oke kita cukup di video kali ini salam satu hobi salam ternak salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih